It's not merely seeing reality, it is touching the truth Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik bersama saya, Sareza Jadi kali ini kita bakal membahas tentang formasi ya Formasi level 100 di Ninja World War Dan juga nanti saya juga bakal membahas tentang formasi level 60 sampai 95 Yang dimana itu belum sampai level 100 nanti ada juga formasinya Karena level 100 dan juga level 100 di bawah itu beda ya formasinya Metanya berbeda Karena kalau level 100 Zabuza itu sudah 100% Makanya itu sangat kacau kan jadi berbeda metanya Jadi kita bakal membahas di level 100 tentang formasi Depends dan juga formasi Tech yang bagus Dan juga nih saya berterima kasih juga kepada Bang Ragil yang sudah membantu saya menyusun formasi ini juga loh Kalau begitu langsung saja ya kita bakal bahas dari formasi Depends Kalau formasi Depends ini saya kadang-kadang pakai gini sih Tapi saya seperti ini ya Cuma kalau Bang Ragil ya Entah kalian tahu atau enggak Bang Ragil yang keren lah pokoknya dia Dia pakai formasi dia itu dia pakai ini Sakura ini dia pakai terus Sakura dia pakai terus Jabuza juga dia pakai terus Kalau untuk si Bobito dia nggak terlalu dia pakai Dan juga yang dia pakai itu lebih ke Sage Orchimaru Dan juga Sage Kabuto Empat ini salah satu Depends yang selalu dipakai dia untuk formasinya Katanya ya ini rekomendasi dia Untuk formasi Depends Tapi bukan Attack ya Defense untuk Perisai Tapi tergantung lagi Apakah Misalnya kalian mau nggak bisa pakai ini Karena upgrade kalian itu kurang tinggi Kalian bisa ganti Kalian bisa ganti mau pakai Nagu atau gini Kalian pakai SGM misalnya SGM katanya juga bagus Sage Madara juga bagus Jadi untuk formasi formasinya juga kalian bisa pakai seperti ini Mau kalian gantinya Madara begini bisa Mau kalian ganti gini juga bisa Mau kalian pakai ini juga bisa Kalau formasi yang tidak mau kalian pakai Sage Orchimaru Kalian bisa pakai gini Ini lebih ya bisa bilang Preplyer kan bisa di upgrade Kalau Jabuza ya kalian bisa mengudahkan Kalau di shop itu kalian panen tiap hari Itu bisa kalian break jadi upgrade sampai tinggi Nah jadi ini juga bisa Lalu kalau ini kalian bisa juga ganti Ini bisa Ini 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 juga bisa Bisa kalian ganti-ganti ya sesuaikan kalian aja Yang mana cocok Jadi saya mau coba ganti juga Formasi yang saya tertarik Saya mau coba seperti ini Kayaknya saya penasaran juga Kayaknya sih bagus kalau seperti ini Nah ini boleh lah Tapi ini artefaknya terasurnya belum saya ganti sih Nanti kita bakal coba ya Ini untuk level 100 formasi defense ya Untuk Zabuza Dan juga nih untuk Tiga ini loh Zabuza Senza Senza Zabuza itu selalu dia pakai Kalau six-pack Obito tuh bisa Ya ganti-ganti sih Lebih ke Sage Orchimaru Saya juga gak tau kenapa Jadi Sage Orchimaru itu dia pakai terus Mungkin karena Preply Kayaknya memang lebih worth it sih Kalau Sage Orchimaru ini memang di defense Karena dia tuh juga bisa Mengganti attack speed Bisa nge-seal Juga bisa ngasih clone Jadi kalau di defense ya boleh lah Dan juga Kalau itu dia clone itu Bisa kepakai juga sih Kalau kita lawan musuhnya gue Apalagi kalau gue kan Ultinya itu kan sembarang Kalau dia kena clone kan Lumayan gitu Apalagi pas yang namanya Asap tuh hilang Apalagi sekarang Metameter 800 kadang-kadang kan pakai gue Atau kalau ada pakai Minato kan Jadi bisa aja gitu Lepas gitu Serangan ulti yang langsung Won't hit won't kill Gak mungkinan ya seperti itu Contohnya kalau kita pakai Sage Madar loh Karena kalau saya sering Dia defense pakai Sage Madar Kadang saya Karena apa? Gue saya itu Ultinya kemana-mana Mencar gitu Jadi kan Boleh juga kalau kita pakai Yang lain Oke kita bakal lanjut Ke formasi DP Formasi defense Formasi attack ya Untuk formasi attack ini Beneran banyak Cuman sebenernya ya Kalian sesuaikan aja Ada yang boleh kalian pakai Ada yang boleh yang enggak ya Untuk Dan juga bagi kalian yang bertanya Untuk formasi ini Seal Stack Abadi Raking 1000 itu Kalian Ya level 98 97 98 Sebenernya sudah bisa Yang penting kalian Artifaknya kalian upgrade dengan baik Game nya juga kalian baik Kalian sudah pakai Ijabuza di level 90an Buat rank 1000 ini Juga bisa Jadi kalian bisa push aja terus Yang pasti kalian tinggikan Game kalian Artifak kalian Hero kalian Level kalian Kalau sudah level 95 Atas Ya ranking 1000 itu Ya bisa ya tuh Kita bakal lanjut lagi Untuk membahas tentang Formasi attack ya Oh iya Ada lagi satu lagi Ini kata Ada lagi satu Yang untuk formasi defense Itu juga bagus Katanya kalau pakai RSN Tapi RSN atau Rikudo Sage Naruto Hanya saja Ya untuk upgrade nya itu Harus tinggi ya Build nya itu tinggi Kalau masih Minitang 3 Minitang 5 Ya agak sakit Kalau kalian top up Ya bisa kalian pakai RSN Katanya juga bagus Kalau buat di defense Yaudah kita bakal lanjut Ke attack lagi ya Ke attack Ke formasi attack Ayo Sudah karena defense nya Seperti itu Kita bakal lanjut Ke formasi damage Kalau kita baru lihat dulu Contoh punya orang Kalau orang dia pakai Nagato Shifat Sasuke Pakai Kabuto Pakai Sagior Chimaru Madara Ada yang pakai Sagikobuto Tapi rata-rata Shifat Sasuke Tapi katanya Katanya sih Menurut saya sih Kalau sudah level 100 Shifat Sasuke Sudah gak usah Palingnya kalau level 98 97 95 Ya masih bisa Kalau untuk level 100 Kayanya kurang worth it lagi Kalau kita pakai Shifat Sasuke Tapi ya kalau masih Belum ke upgrade yang lain Masih bagusan build Shifat Sasuke Ya gak apa-apa Pakai Shifat Sasuke dulu Nah jadi kita bakal Membahas tentang Formasi damage Untuk formasi damage Dari serangan Atau serangan damage Ini dari versinya Bang Ragell aja juga Versi saya sendiri Juga ada Untuk formasinya Yang pertama Itu rata-rata Yang pasti dipakai Itu Sensa Sensa ini Pasti dipakai loh Karena sangat berguna Apalagi healnya Supportnya Boopnya juga Sangat bagus Bisa ngidupin orang Juga kan Keren lah pokoknya Dan juga untuk skill dojo Disini ada 2 Ada Zabuza Ada Shifat Obito Terserah kalian mau pakai Mana kalau ultinya Zabuza Ya diusahakan Artifaknya tinggi Agar dia itu cepat ultinya Tapi rata-rata sih Kalau kalian mau pakai Gini bisa Tapi kalau kalian mau pakai Satu bisa Mau pakai keduanya Juga bisa Untuk formasinya Nah kalian pakai Begini Kalau kalian ngebuildnya Kan ini bisa dibilang Mudah Kita persi mudahnya dulu Bisa juga kalian pakai Nagato Pakai Sagi Kabuto Nah gini juga bisa Cuman kebanyakan Pakai EGG Sekarang EGG Karena buat High Damagenya juga EGG Kalau mau pakai Nagato Nagatonya lagi Kalian lepas Kalian bisa pakai Sagi Kabuto Nah juga Gini juga bisa Tapi kadang Kalau mau pakai EGG Juga kita bisa Lepas gini Pakai BM Juga bisa Pakai BM Sagi Madara Juga bisa Kalau Hashirama Juga Kadang kalau saya Juga pakai Hashirama Hanya saja Kalau Hashirama ini Lepas 100% Karena reflika damagenya itu Lumayan sih Tapi kalau pakai Hashirama Saya lebih baik Tidak pakai Zabuza Tidak pakai Obito Damagenya Entah pakai Ini Segeor Chimaru Gini Atau mau pakai Gini Kalau mau pakai Sagi Madara Cuman sekarang Juga saja Rata-rata Di level 100% Yang paling sering dipakai Itu Kalau gak Ini Ini Kalau ini Dan juga ini Kita lanjut Ini Dan juga ini Beju Minato Sagi Madara Juga ini Sagi Kabuto Sagi Hashirama Juga bisa Kita lanjut Lagi Masih bisa SPN Juga bisa Ini juga bisa Sama SGM Sagi Madara Mau Saya sebenarnya Kan mau pakai Tobi Masker Itu Mau mengargetkan Si Sakura Cuman Kalau upgrade itu Kurang sakit Kayaknya Obito Kurang workit lagi Kayaknya Kalau Sagi Hashirama Boleh lah Kalau level 90-90 OP Parah Itu kan Si Sasuke Kayaknya Kalau Sagi Hashirama Kalau saya sih Memang Level 98 Cuman Lepas 100 Masih bisa Tapi di OP Itu memang Lepas 95an Memang Sagi Hashirama Kalau Lepas 100 Tentakan apa Sagi Madara Itu sering Kepakai juga Sagi Madara EGG SPO Juga bisa Kalau untuk Tobi Padahal Tobi ini Juga bisa Buat target Tapi kadang Kenapa Tobi ini Bisa lepas Lepas juga Kayaknya Dia nge-ulti Gak Kena Jadi Bisa kurang worth Kalau kita Sekarang Masih pakai Tobi Apalagi Kalau build Lepas 100 Itu memang Sakit parah Jadi Baik kita Pakai Yang lain Aja Itu Entah Ini Mau Kalau Pakai Minato Gini Gini Atau Mau Pakai EGG Ini Atau Mau Pakai Madara Juga Bisa Sekarang Jadi Semuanya Tergantung Tergantung Kalau Pakai Nagato Kalau Nagato Level 100 Bisa Juga Sebenarnya Cuman Jarang Jarang Karena Kalau Nagato Memang Lebih Fokus Ke Depends Level 100 Ya Pada Rata Rata Yang Paling Sering Kalau RSN Kalau Yang SGM Yang Baru Itu Bisa Juga APO SGM Pokoknya Paling Sering 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 Ini Sering Ini Paling Sering Ini Paling Sering Ini Ini Salah Satu Karakter Yang Paling Sering Untuk Formasi Banyak Tapi Sesuai Upgrade Kalian Dulu Kalian Bisa Coba Seperti Ini Kalau Kalian Pake Satu Doja Juga Bisa Kalau Kalian Mau Pengen Ini Banyak Sih Ternyata Gini Juga Juga Jabu Juga Tapi Kalo Kalian Mau Satu Mau Kalian Tukar Biju Bin Ata Kalian Sakit Misalnya Mau Kalian Pake Gini Misalnya Juga Bisa Kalian Coba Nagal Toh Jarang Detek Cuman Masih Bisa Cuman Agak Sulit Juga Memang Sekarang Paling Worth Untuk Detek Kurang Lebih Seperti Ini Mau Kalian Ganti Segeor Cimaru Juga Kadang Kadang Memang Bisa Bisa Segeor Bermanfaat Level 100 Serata Begini Oke Sampai Jumpa Terima Sampai Dan Juga Jangan Lupa Subscribe Dan Di Next Video Kita Lanjut Level 90 Nanti Untuk Formasinya Semoga Bermanfaat Sampai 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 Terima kasih.